Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Fabio Dijiana Antonio akan lebih menggilah lagi di MotoGP Portugal 2024 mendatang di MotoGP Qatar 2024 Fabio Dijiana Antonio finish posisi ke-7 adalah awal yang baik posisi ke-7 mungkin tidak terlalu menyenangkan bagi pemenang MotoGP Qatar 2023 Fabio Dijiana Antonio tapi Lowsell bukanlah ayat pekan yang mudah dan pembalap baru kematam itu mengatakan dia akan pulang dengan sejum lebar cepat sepanjang pramusim Dijia menempati posisi ke-7 di grid hanya 0,058 detik di belakang pembalap teratas GB23 penerus di sini Mark Marquez namun balapan sprintnya berakhir dengan melakutkan ketika ia melakukan high set pada lap ketiga mendarat dengan keras dengan kaki kirinya sebelum keluar dari jalur pembalap berikutnya ini bukan air pekan yang mudah bagi pembalap kami kami punya kecepatan tapi ini seperti roller coaster saat balapan saya mengalami beberapa masalah rem rem yang tidak stabil di setiap pengereman ini saya mencoba sedikit untuk memahami seberapa banyak saya melakukan pengereman dan ini membuat efek bola salju pada bulan depan alias mengalami keausan yang saya hancurkan ke bawah tapi jika kami bisa finish ke-7 dalam balapan yang sulit saya rasa kami harus senang karena itu berarti kami kuat dan punya potensi besar tahun ini ini juga baru balapan pertama saya dengan tim ini jadi ini adalah awal yang baik kita harus pulang ke rumah dengan senyum yang lebar tahun lalu saya akan menandatangkan kontrak untuk memulai posisi tujuh tambahnya di jia yang mengalami peningkatan besar pada musim 2023 mulai musim lalu dengan posisi 16 dan raih di Portimao sprint sebelum pensiun dari Grand Prix jenang MotoGP Portugal 2024 mendatang Fabio di Gian Antonio janji akan tampil lebih kompetitif lagi dan lebih menggilah oleh karena itu Fabio di Gian Antonio yakin bisa lebih cepat di MotoGP Portugal 2024